Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya mulia motor Sahabat subscriber dimanapun anda berada Sahabat semuanya Semoga sahabat di pagi hari ini Semoga sahabat semua di pagi hari ini Sehat semuanya Mudah-mudahan mengawali pagi hari ini Kita diberkati oleh Allah Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini Juga bermanfaat bagi orang lain Dan menjadi berkah tentunya buat kita Untuk di kesempatan kali ini Sahabat semua saya akan unboxing Sebuah Dexel Supra 100cc Atau Grand Nah ini kebetulan Kebetulan saya akan mengganti Sebuah Dexel motor Yang sudah sangat parah sekali ya Untuk di bagian seating sudah parah Dan disini juga sudah Lobok dan pecah Dan di bagian busi juga sudah doll Nah apabila Dexel ini kita perbaiki Mungkin juga akan memakan biaya Lumayan Dan kebetulan saya ditawari dengan Sebuah Dexel atau head Yang murah ya Yang murah tapi menurut saya ini cukup bagus Cukup baik ya untuk dipakai Kalau dibandingkan dengan yang ori Memang jauh berbeda Namun ini bisa dipakai Saya tidak mengatakan ini jelek ya Saya tidak mengatakan ini jelek Karena Karena barang ini Saya menilai cukup bagus Ya cukup bagus Oke sahabat semua kita buka Untuk harga dan merek Nanti saya akan berikan di deskripsi ya Baik ya Silahkan di cek saja di deskripsi nanti Oke kita buka ya Kita lihat disini Disini katanya komplit ya Sudah lengkap semuanya ya Dan ini juga ada packingnya Nah disini juga kelihatan ya Pelatuk klepnya sudah ada Dan Otomatisnya juga sudah ada disini Coba kita buka Kita akan lihat Benar semuanya dalam keadaan baik Ya begitu juga nanti Kalau kita akan pasang ini head Kita harus periksa Apakah sudah ada sil klepnya Apakah sekirannya sudah bagus ya Dan klepnya tidak bocor Baru setelah itu kita pasang Jangan kita sudah terima seperti ini Lalu kita langsung saja pasang Gak tahunya nanti silnya lepas Atau klepnya bocor Atau laharnya ada yang tidak bagus Semaklumlah barang KW Jadi kita harus periksa seperti itu Sekalipun barang itu ori Kita juga harus periksa seperti itu Agar kita tidak kerja dua kali Setelah kita pasang Kita bongkar lagi Sayang di packing Oke Kita akan buka disini dulu Oke Kita buka Cukup kuat ya Kuncinya disini Tuh Tuh juga sudah ada packingnya Ya Kita akan buka Up Keras ya Oke congel sedikit Nah Nah disini juga sudah ada packingnya Lalu kita akan cabut Noken asnya Pen pelatuknya dulu kita buka Kita bebaskan dulu Ya Nah disini juga sudah lengkap Dengan gigi sentriknya Dengan gigi sentriknya ya Sentriknya sudah ada disini Nah kita bebaskan dulu Klepnya Nah itu sudah bebas Lalu kita buka Lalu kita buka Ambil saja plastiknya Kita buka pelatuknya dengan menarik dengan baut ini Nah Nah seperti itu Oke Kita buka dua-dua semuanya Nah ya Pelatuknya Sepertinya bagus Ya Nah setelannya juga masih longgar Dan disini Kita akan buka Up Mohon maaf Kita buka dulu Di bagian gigi sentriknya Oke Dengan menahan disini Dengan obeng Boleh ya Kita Buka Bautnya Nah ini juga tidak kuat ya Hanya sekedar dipasang saja Nah Seperti itu Dengan Memukanya dengan kunci 9 ya Ini Di supra ada yang kunci 8 Nah ini kebetulan kunci 9 Kita buka semuanya Kita akan lihat Dan kita akan tes nanti klepnya Dengan Minyak ya Oke Lalu kita buka Noken Asnya Oke Disini untuk lahar Sepertinya bagus ya Jepang ya Ini NTT ya Merk Jepang juga bagus ya Untuk disini berarti Di klep juga Sepertinya bagus ya Oke Kita lihat dulu Ya Nah Sepertinya disitu Sealnya sudah terpasang Sealnya sudah terpasang Namun Kita tidak boleh percaya Sebegitu saja Kita harus buka dulu Kita lihat Kalau semuanya sudah Kita ya Memasangnya Baru kita yakin Baik Kita akan buka klepnya dulu ya Dengan menahan Dengan kain Di bagian bawah Ya Kita gumpalkan kain Lalu kita Lahan seperti ini Nah Lalu kita cari Pipas seperti ini Saya gunakan kunci busi ya Kita tekan disini Nah Itu sudah Terlepas Ya Oke Kita putar Kita buka dua-duanya Lalu kita Kita dorong klepnya Keluar Itu Klep Masuknya Nah Ya Nah ini Juga Klep buangnya Nah Sepertinya Disini Klepnya Belum Disekir Itu ya Sahabat semua ya Belum disekir Sekalipun Sekalipun Dia tidak bocor Tapi nanti Apabila tidak Disekir Seperti ini Nanti klepnya Mudah bocor Ya Nah Sebaiknya Ini kita Sekir dulu Jadi seperti itu ya Sahabat semua ya Harusnya Kita sekir dulu Lalu kita pasang Kembali Bila Sahabat semua Meragukan Sil disini Ya silahkan Ganti silnya Dengan yang bagus Ya Nah Tapi Sepertinya Disini silnya Bagus Jadi Hanya tinggal Kita Penyekirannya Saja Tinggal Kita Penyekiran Klep ini Ya Kita Sekir Klep ini Lalu Kita Pasang Semuanya Dan Setelah itu Baru kita Pasang Di motor Yang akan Kita Pasang Jadi Seperti itu ya Sama-sama Ini Saya Rasa Cukup Baik ya Untuk Di Dexel Ini Sahabat semua Tidak usah Ragu Ketimbang kita Pakai yang lama Yang sudah Seatingnya Sudah Rusak Purpose Kursinya Sudah Lepas Dan Di botol-botol Klepnya Atau Boost Klepnya Sudah Longgar Mungkin Lebih Baik Kita Memakai Yang Ini Kalau Itu Seperti Seperti Yang Sudah Saya Katakan Tadi Untuk Harga Dan Merek Saya Sudah Berikan Di Deskripsi Silahkan Cek Di Situ Baik Sahabat Saya Lakukan Penyekiran Nanti Kita Langsung Saja Ke Perakitan Ini Kembali Oke Sahabat Semua Baik Sahabat Semua Kita Lakukan Penyekiran Di Sini Nah Ini Untuk Di Klepnya Saya Sudah Berikan Ambril Untuk Di Dua Klepnya Sudah Saya Berikan Ambril Ambril Gunakan Ambril Yang Halus Yang Halus Baik Kita Sekir Sekir Disini Saya Rasa Tidak Perlu Lama Yang Penting Klepnya Tidak Bocor Oke Kita Lakukan Saya Melakukan Penyekiran Dengan Cara Manual Seperti Ini Hasil Yang Manual Seperti Ini Lebih Baik Daripada Kita Menggunakan Bor Atau Sejenisnya Ya Dalam Penyekiran Ini Di video Saya Sebelumnya Sudah Ada Cara Penyekiran Yang Baik Jika Sudah Kita Lakukan Dengan Ambril Seperti Ini Untuk Di Dua Klep Nah Kita Lakukan Yang Terakhir Dengan Menyekir Pakai Oli Sekitar 5 Menit Untuk Di Satu Klep Seperti Itu Ya Sahabat Semua Nah Ini Mungkin Saya Percepat Saja Kita Langsung Saja Nanti Ke Pemasangan Di Komponen Komponen Di Klep Ini Ya Saya Sekir Ini Hingga Tidak Bocor Oke Nah Baik Sahabat Semua Ini Sudah Selesai Nah Baik Sahabat Semua Ini Sudah Selesai Kita Sekir Untuk Di Klep Ya Nah Ini Keliatan Sudah Bersih Ya Nah Tadi Masih Menghitam Dan Ini Sudah Bersih Ya Nah Keliatan Sudah Kita Sekir Ya Baik Kita Akan Langsung Kita Pasang Ya Kita Cek Dulu Untuk Di Sil Ya Cek Dulu Di Sil Atau Longgar Atau Tidak Disini Kita Coba Pegang Sil Dengan Tangan Jika Sil Disini Longgar Kita Harus Menggantinya Tapi Sepertinya Sil Bagus Sepertinya Sil Bagus Disini Baik Kita Langsung Saja Kita Pasang Kita Pasang Dulu Klep Lalu Kita Pasang Semuanya Dan Nanti Kita Tes Untuk Di Klep Ini Apakah Bocor Atau Tidak Baik Kita Langsung Pasang Pairnya Ya Kita Ganjal Di Bagian Bawah Seperti Tadi Lalu Kita Pasang Pairnya Disini Ada Dua Pair Dan Topi Klep Tidak Tidak Klep Atau Kuku Klep Kita Pasang Dulu Oke Seperti Itu Ya Posisikan Kuku Klep Kiri Dan Kanan Seperti Itu Lalu Kita Tekan Menggunakan Karet Nah Ini Karetnya Sudah Saya Siapkan Kita Gunakan Karet Dengan Cara Seperti Ini Ya Oke Kita Tekan Dulu Kedalam Seperti Ini Kita Tahan Dengan Tangan Lalu Kita Berikan Karet Seperti Ini Dan Kita Tahan Lagi Dengan Tangan Karetnya Lalu Kita Tekan Pake Pus Tadi Nah Itu Ya Nah Itu Belum Terpasang Kita Ulangi Lagi Pukul Sedikit Nah Seperti Itu Sudah Terpasang Kan Ya Nah Itu Sudah Terpasang Oke Oke Kita Pasang Yang Kedua Ya Pairnya Dan Disini Dua Pair Dan Topi Clapnya Nah Ini Kita Pasang Sama Dengan Seperti Yang Pertama Nah Berikan Karet Ya Oke Nah Itu Sudah Terpasang Ya Pastikan Benar-benar Terpasang Dengan Baik Nah Itu Benar Sudah Terpasang Dengan Baik Kita Coba Pukul Sedikit Bila Tidak Lepas Itu Berarti Dia Sudah Terpasang Dengan Baik Sudah Terpasang Nah Jika Sudah Terpasang Seperti Ini Sebelum Kita Memasang Komponen Yang Lain Sebaiknya Kita Tes Dulu Dengan Pertalit Atau Bahan Bakar Nah Ini Bahan Bakarnya Sudah Saya Persiapkan Disini Ya Kita Akan Tes Jika Bocor Tentunya Kita Akan Sekir Kembali Nah Itu Tidak Rembes Bagus Dan Tidak Kelihatan Rembes Untuk Diclep Masuk Untuk Diclep In Sudah Bagus Lalu Kita Periksa Diclep Wah Nah Sepertinya Juga Bagus Tidak Rembes Sedikit Pun Nah Jika Sudah Seperti Ini Barulah Langsung Kita Melakukan Pemasangan Yang Lain Nah Jika Sudah Seperti Ini Barulah Kita Melakukan Pemasangan Pelatuk Klep Dan Komponen Yang Lain Oke Langsung Kita Pasang Noken As Seperti Seperti Selamat Seperti Selamat Di Sekitar Lain Di Lahar Lahar Di Ini Kita Berikan Oli Nah Itu Di Pemasangan Terus Seluruh Bila Perlu Masukkan Oli Ke Dalam Agar Nanti Oli Itu Bisa Langsung Keluar Nah oke Lalu kita pasang Seperti itu Nah disini boleh kita teteskan kembali oli Dikit saja Untuk melumasi di awal saja Nah untuk di pelatuk lab Silahkan periksa Yang mana tadi di in Dan yang mana di egg ya Oke kita lihat ya sepertinya Yang ini di in tadi ya Saya sudah memang menandai tadi Itu yang saya lupa katakan dengan sahabat semua Nah untuk pelatuk lab Saat kita membuka Itu harus kita perhatikan in dan eggnya yang mana Jika kita membuka tadi Biasanya susunannya Nomor terkecil itu adalah di in Nomor terkecil itu di in Biasanya nomor terbesar itu di egg Biasanya seperti itu Untuk pemasangan di pelatuk lab Baik sahabat Lalu kita pasang Dekompresinya Otomatis dekompresinya Nah seperti itu Untuk otomatis dekompresi Jangan sampai terbalik pasang Saya juga pernah menemukan Pemasangan dekompresi yang terbalik Ya posisi Terbalik pasang seperti ini ya Terputar Arahnya ke dalam Itu akan nanti Membuat motor berisik Di bagian head ini Dan juga susah Untuk dinyawakan Oke Lalu kita tinggal dorong ke dalam Sudah pas Kita dorong ke dalam Nah seperti itu Lalu dorong kembali dengan Baut tadi Nah itu sudah masuk Bila perlu Nah jika kita ingin memberikan oli lagi Silahkan tambahkan oli Di bagian Templar atau pelatuknya Dan Dan otomatis Dekompresinya Oke sahabat Ini sudah selesai ya Sepertinya sudah selesai Untuk pemasangan disini Tinggal penyetelan klep Nah untuk setelan klep Boleh kita setel disini Langsung nanti Boleh kita setel disini Langsung Dan kita paskan Seperti itu Nah seperti itu Nah ini sudah ada Kerenggangan sedikit ya Dalam keadaan Oken as bebas Seperti ini Ya Nah itu kita buat Sedikit saja kerenggangan disini Untuk penyetelan awal Ya Kalau nanti Kalau nanti sudah nyala Itu biasanya Setelan itu juga Nanti akan berubah Nah sudah nyala Nanti Baru kita setel kembali Kita dengarkan Apabila setelan itu sudah pas Ya kita tidak perlu merobahnya Nah jika nanti masih ada bunyi Lalu kita akan Merobah kembali setelannya Jadi seperti biasa saja Nah ini Ada Ada toleransi Kita bikin sedikit toleransi saja Nah kalau untuk ukurannya Nanti bisa dilihat di link Untuk ukuran Setelan klep Masuk dan buang Oke Ini baru setelan Biasa saja Dan saya Belum mengepaskannya Ya Baik Kita tinggal ke Pemasangan saja Baik Langsung Kita pasang Tutup kupu-kupunya Disini ya Ini pakingnya sudah ada Sudah ada pakingnya disini Kita langsung saja Untuk Nah kita kunci disini Ya Boleh kita kunci kuat Dan boleh setengah kuat Nanti bisa kita ulangi Nanti bisa kita ulangi Oke Selesai Disitu tinggal kita Pemasangan di Setnya Nah baik sahabat Langsung saja kita pasang Di motor yang ingin kita pasang Dan saya akan lihatkan Dan saya akan buktikan Dengan sahabat nanti Dan saya akan Perlihatkan dengan sahabat Bahwa Dexel ini Cukup layak Untuk dipakai Untuk Dipakai Oke Kita langsung saja Pasang Terima kasih Terima kasih. 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 Ya seperti di karburator bermasalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.